Intro Selamat pagi dan selamat tahun baru yang melek bagi yang merayakan Saya Michael dan berikut adalah analisa pasar saham di pagi ini Dow naik lebih dari 150 poin dikarenakan pidato Trump State of Union Saham naik pada hari Selasa karena investor menunggu pidato ke negara terakhir Presiden Donald Trump Sementara musim pendapatan perusahaan bergulir The Dow Jones Industrial Average ditutup 172,15 poin lebih tinggi pada 25.411,52 Dipimpin oleh Apple dan Intel Desen P500 naik 0,47% menjadi 2.737,70 Di belakang keuntungan dari teknologi, layanan komunikasi, dan sektor konsumer diskresioner Dan Nasdaq Composite naik 0,7% menjadi ditutup pada 7.402,08 Pidato Trump dijatuhkan mulai pukul 9 malam Pidato yang disampaikan lebih dari seminggu setelah penutupan pemerintah terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat berakhir Investor mencari petunjuk tentang sejumlah hal, termasuk pembicaraan perdagangan Amerika Serikat dan China Presiden juga dapat membuat komentar tentang harga obat-obatan selama pidatonya Serta kemungkinan tagihan infrastruktur Trump dapat melakukan pendekatan bipartisan di kedua hal tersebut dan akan menjadi bulis bagi pasar Namun kebuntuan atas tembok perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko dengan demokrat mengurangi bulis bagi pasar Alphabet, Seagate, Teknologi, dan Estee Lauder adalah beberapa perusahaan yang telah melaporkan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan Saham Alphabet tertutup 0,9% lebih tinggi Namun saham Seagate turun 0,9% Estee Lauder sementara itu melonjok 11,6% pada hasil yang lebih baik dari perkiraan Perusahaan juga meningkatkan pendauman pendapatan 2019-nya Archer Daniel Smithland turun 5,9% setelah melaporkan pendapatan yang lebih lemah dari perkiraan Hampir setengah dari perusahaan S&P 500 telah melaporkan label hingga selasa pagi Dengan sekitar 70% dari perusahaan itu melampaui ekspektasi analis Disney, Electronic Arts, Snap, dan Spirit Airlines adalah beberapa perusahaan yang dijadwalkan untuk melaporkan setelah label dari selasa pagi Memasuki Asia, saham Asia sebagian besar naik menjelang pidato State of Union Trump Pasar Asia sebagian besar naik pada Rabu pagi karena investor menunggu pidato ke negaraan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Di Hong Kong, Hang Seng ditutup menjelang tahun baru China Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,36% pada awal peragangan sementara indeks topik bertambah 0,07% Saham Australia mengoreksi kerugian awal ASX 200 diperagangkan naik 0,4% Saham Big Four Bank di Australia tersendat mengikuti kenaikannya di sesi sebelumnya Saham ANZ turun 1,45% West Bank turun 1,99% The National Australia Bank turun 1,44% Commonwealth Bank kehilangan 1,86% Pada selasa saham perbankan telah naik setelah penyelidikan khusus yang ditunjukkan pemerintah ke sektor keuangan Australia Tidak merekomendasikan memecah bank-bank atau mengganggu cara mereka meminjamkan uang Memasuki mata uang di pasar mata uang indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya berpindah tangan di 95,828 Naik dari level di bawah 95,400 pada minggu sebelumnya DN Jepang yang dianggap sebagai mata uang save event diperdagangan pada 109,7 terhadap dolar Lemah dari level dekat 108,5 pekan lalu Redual Australia berada di 0,7166 dolar Memasuki saham Indonesia, indeks harga saham gabungan atau ISG dibuka menghijau pada peragangan di hari ini Pada perdagangan saham Rabu, ISG menguat 22,127 poin atau 0,34% ke posisi 6.503,57 ISG kembali menguat pada pukul 9 sebesar 30,3 poin atau 0,56% menjadi 6.517,7 Adapun indeks saham LQ45 mendaki 0,73% ke posisi 1031,55 Terutur indeks saham acuan menguat Sebanyak 144 saham menguat sehingga mengangkat ISG Kemudian 26 saham melemah dan 115 saham dari tempat Pada hari ini, ISG sempat berada di level tertinggi di 6.536,33 dan terendah di 6.503,5 Tetap frekuensi perdagangan saham mencapai 10.487 kali dengan volume perdagangan 587,8 juta saham Dengan nilai transaksi harian saham sebesar Rp236,4 miliar Investor asing jual saham sebesar Rp8,05 miliar di total pasar Posisi dolar AS berada di kisaran Rp13,950 Seluruh sektor saham menguat Penguatan dipimpin saham aneka industri sebesar 1,09% Dikuti sektor infrastruktur naik 0,86% Dan industri dasar naik 0,77% Saham-saham yang catatkan top generis antara lain adalah saham PSSI mendaki 9,36% Ke posisi Rp187 per saham Saham ERTX menguat 7,94% Ke posisi Rp136 per saham Saham WIM mendaki 6,8% Ke posisi Rp314 per saham Sedangkan saham-saham yang tetapkan antara lain adalah saham INDX Merasat 6,02% ke level Rp78 per saham HRTA tergelincir 5,38% Ke posisi Rp246 per saham Dan saham HDFA terpangkas 5,29% Ke posisi Rp161 per saham Sekian berita pasar saham di hari Rabu Terima kasih 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 telah menonton